Salam jumpa kembali teman-teman sahabat semua dimana setiap berada kami informasikan kondisi saat ini di pelabuhan Bung Karno Ende dimana dua armada roro yang melayani penyeberangan Surabaya ke Ende dan juga Surabaya Bajo Lembar malam ini akan diberangkatkan bersamaan menuju ke Surabaya dan kami mendapat informasi bahwa sekitar 100 unit lebih truk yang saat ini di bataran parkir maupun di luar area pelabuhan karena sudah penuh sesak tidak dapat menampung lebih banyak lagi truk yang terus berdatangan dari luar daerah yang saat ini atau malam ini akan mumpang dengan kedua armada roro yang melayani penyeberangan dari NDK wilayah barat Indonesia jadi baik seperti biasa kami ingatkan kepada teman-teman sahabat semua yang baru bergabung mohon dukungan dan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe dan seperti ini kami gambarkan situasi malam ini di pelataran parkir pelabuhan Bung Karno Ende begitu banyak truk yang tengah dipersiapkan untuk naik atau masuk ke dalam KM Niki Sejahtera yang akan berangkat pertama adalah KM Niki Sejahtera sesuai jadwal berangkat jam 4 sore namun saat ini masih dipersiapkan untuk pemuatan dan setelah Niki nanti KM Dharma Maru Citra akan merapat dan melakukan pemuatan untuk diberangkatkan menuju ke Bajolembar dan juga Surabaya jadi seperti ini suasana malam hari ini di pelabuhan ND atau Pelabuhan Bung Karno teman-teman bisa melihat sendiri di dalam video kami ini truk yang parkir di sisi darat atau pelataran parkir sangat banyak karena dua armada roro masuk atau samdar bersamaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati